Dokter mencoba membuka helm astronot dengan hati-hati. Saat berhasil dibuka terlihat makhluk aneh menempel di wajah pria, penampakan itu membuat semua orang tercengang. Dokter mencoba menarik tentakel makhluk dengan alat namun saat tentakel ditarik makhluk mencengkram leher pria lebih erat, sehingga membahayakan keselamatannya. Karena tak tahu makhluk apa yang mereka hadapi, dokter memutuskan untuk memindai bagian dalam tubuh pria untuk melihat bagaimana kondisinya. Dokter kemudian memasukkan tubuh pria ke dalam alat untuk dipindai. Hasilnya makhluk ternyata sudah masuk ke dalam tubuh pria melalui tenggorokan, namun anehnya makhluk itu memberikan oksigen untuk pria membuatnya koma namun memastikan pria untuk tetap bertahan hidup. Melepaskannya bisa saja sama dengan menghentikan suplai oksigen untuk pria. Kemudian dokter memutuskan untuk mencoba memotong tentakel makhluk namun saat pisau mulai memotong tentakel mengeluarkan cairan asam yang sangat kuat. Cairan asam jatuh ke lantai dan meyebabkan lantai bolong lalu menembus lantai kapal hingga beberapa lantai ke bawah. Meskipun hanya seukuran gurita makhluk memiliki mekanisme pertahanan yang sangat tinggi. Sehingga melepasnya bukanlah hal yang mudah. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria ini? Ikuti ceritanya. Cerita diawali dari terbangunnya tujuh awak kru kapal angkasa bernama Nostromo dari tidur panjang, yang memiliki misi untuk membawa pulang hasil dari menambang mineral di ruang angkasa kembali ke bumi. Setelah makan bersama mereka langsung pergi ke tempat kerja mereka masing-masing dan bersiap untuk melapor kembali ke bumi. Namun setelah dicek ternyata mereka terbangun lebih cepat dari waktu yang seharusnya perjalanan mereka ke bumi masih setengah perjalanan lagi. Hal itu terjadi karena pesawat menerima sinyal transmisi dari sumber yang tak dikenal. Hal itu membuat pesawat merubah arah jalurnya secara otomatis dan membangunkan para kru pesawat. Para kru tidak memiliki pilihan lain selain untuk mengecek asal dari sinyal transmisi tersebut dikarenakan prosedur kerja yang mereka miliki yang mengharuskan mereka menyelidiki asal dari transmisi itu, yang mungkin saja asalnya dari manusia atau dari makhluk cerdas lain selain manusia. Setelah menemukan asal planet yang memancarkan sinyal tersebut, akhirnya berangkatlah mereka menuju ke sana. Saat planet sudah dekat para kru kemudian membenarkan kapal yang lebih kecil, melepaskannya dari kapal induk utama dan bersiap untuk mendarat di planet tersebut. Meski pendaratnya tidak mulus beruntungnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Saat di planet mereka mencoba membalas sinyal balasan namun sayangnya sinyal mereka tidak dibalas, planet memiliki cuaca yang sangat buruk dengan angin yang sangat kencang, suhu yang rendah dan sangat gelap, membuat mereka tidak memungkinkan untuk melakukan penjelajahan dengan berjalan kaki. Jarak mereka dengan sumber transmisi sejauh 2 km, Kapten Ripley kemudian memutuskan untuk mengirim tiga awak kapal yaitu, dirinya sendiri, Lambert dan Kane. Ketiga awak itu kemudian sampailah di tempat dari sumber sinyal transmisi dan betapa terkejutnya ternyata mereka menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang tidak dikenal yang merupakan asal dari sumber transmisi tersebut. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sumber transmisi, yang kembali mengejutkan adalah mereka menemukan mayat dari organisme tidak dikenal berukuran cukup besar yang sedang duduk yang kemungkinan disinilah asal dari sumber transmisi tersebut. Mayat terlihat sudah mati ratusan tahun yang lalu, saat mereka menganalisa mayat terlihat jika mayat mati dikarenakan perutnya pecah atau ada sesuatu yang terlihat seperti menyembur keluar dari perut dari si mayat. Membuat Lambert berpikir bagaimana keadaan awak pesawat lain di pesawat alien tersebut di saat Kapten dan Lambert sibuk dengan mayat. Kane memukan sebuah lubang yang bisa digunakan untuk jalan masuk ke bagian kapal yang lebih dalam. Sementara itu di dalam pesawat Ripley menemukan bahwa sinyal transmisi itu bukanlah sinyal S, O, S melainkan sebuah sinyal peringatan. Kane kemudian turun masuk ke dalam buah untuk menjelajahi lebih lanjut, di sana dia menemukan sebuah batu yang berbentuk seperti telur. Kane yang tertarik dengan telur misterius itu, mendekatinya dengan hati-hati. Tiba-tiba, telur tersebut terbuka, Kane lalu mendekatkan pandangannya pada telur itu untuk melihat isinya hingga ketika makhluk mengerikan yang tidak diketahui sebelumnya melompat keluar dengan cepat dari dalamnya dan melekat pada wajah Kane. Kane yang terkejut kemudian langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rekan-rekan Kane segera membawanya kembali ke kapal Nostromo dengan cepat. Ripley yang ada di dalam pesawat awalnya tidak mengizinkan mereka bertiga untuk masuk karena prosedur yang mengharuskan mereka untuk dikarantina selama 24 jam karena mereka membawa oratmisme asing masuk ke pesawat mereka. Namun kapten memaksa Ripley untuk membuka pintu pesawat dikarenakan ia khawatir dengan kondisi Kane yang semakin melemah. Setelah Kane ditempatkan di ruang medis kapal, S seorang ahli biologi dan seorang profesional medis berpengalaman dengan hati-hati memeriksa makhluk yang melekat pada wajah Kane. Makhluk itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Makhluk ini memiliki cengkeraman yang kuat pada wajah Kane, seolah itu tidak akan bisa dilepaskan. Dalam upaya untuk melepaskan makhluk tersebut, S mencoba berbagai alat medis yang dia miliki. Namun, makhluk ini jauh lebih kuat daripada yang mereka perkirakan. Itu mengikat rat pada wajah Kane, seperti parasit yang tidak ingin lepas. Dalam usahanya untuk melepaskan makhluk itu, Dr. S juga perlu mempertimbangkan kesehatan Kane. S kemudian memutuskan untuk memotong bagian kaki dari makhluk dengan harapan bisa melepaskan cengkramannya. Saat pisau berhasil melukai kaki dari makhluk ternyata makhluk mengeluarkan carian asam yang sangat kuat jatuh ke lantai kapal dan menembus hingga beberapa lantai ke bawah. Ash dan kru kapal yang lain menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa melepaskan makhluk ini tanpa membahayakan nyawa Kane. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan makhluk itu tetap melekat pada wajah Kane selamanya. Mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kane di ruang medis sementara waktu. Kru akhirnya memutuskan untuk lepas landas dan pergi dari planet kembali ke kapal induk utama mereka. Beberapa saat kemudian kapten kapal mendapat kabar bahwa makhluk itu menghilang dari wajah Kane tanpa jejak. Mereka menemukan makhluk tersebut sudah mati. Mereka bernapas lega, tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa makhluk tersebut telah mati untuk berkembang biak dan tumbuh di dalam tubuh Kane. Kane tampaknya sembuh dan ikut berpartisipasi dalam makan malam bersama kru. Namun, saat makanan disajikan, Kane tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan dan mulai muntah. Dalam momen yang mengerikan, makhluk baru yang mengerikan muncul dari dalam perut Kane mengejutkan semua orang yang ada di ruangan itu. Makhluk ini sangat berbahaya dan cepat tumbuh. Setelah makhluk mengerikan itu keluar dari dalam tubuh Kane, keadaannya semakin memburuk. Kane meninggal dengan kondisi tubuhnya sangat lemah akibat proses kelahiran makhluk tersebut. Kru lainnya mencoba untuk mengejar makhluk itu yang telah tumbuh dengan cepat dan menghilang di dalam pesawat Nostromo. Mereka kemudian memutuskan untuk menangkap makhluk tersebut menggunakan jaring dan mulai berpencar. Ripley Parker dan Brad mencari bersama, alat pendeteksi organisme menemukan sebuah organisme yang ada di dekat mereka dan setelah didekati ternyata itu hanyalah seekor kucing. Parker kemudian menyarankan agar menangkap kucing tersebut agar nantinya tidak terdeteksi lagi oleh alat pelacar. Brad kemudian memutuskan untuk menangkap kucing tersebut, sementar Ripley dan Parker akan melanjutkan pencarian organisme. Saat sedang mencari kucing Brad sayangnya diterkam oleh makhluk tersebut dari arah atas yang muncul dari saluran udara, yang mengejutkan adalah ukuran dari organisme tersebut sudah sebesar manusia dewasa. Kuru kapal kemudian mengadakan rapat bersama mereka kini tahu Brad sudah mati dan yang menyerangnya pastilah memiliki ukuran yang besar Ripley dan Parker yang ternyata meyaksikan kejadian tersebut bilang bahwa makhluk membawa tubuh Brad masuk ke dalam saluran udara. Jadi disimpulkan jika makhluk menggunakan saluran udara untuk berpindah-pindah tempat. Mereka kemudian memutuskan untuk langsung mencari di saluran udara dan menghadapi makhluk secara langsung. Rencananya mereka akan langsung membasminya menggunakan alat penyembur api. Kapten kemudian memutuskan bahwa dialah yang akan masuk ke dalam saluran udara. Saat semakin masuk ke dalam saluran udara, Ripley kemudian menginformasikan pada kapten bahwa makhluk itu semakin dekat dengan dirinya dan agar dia bersiap siaga. Namun yang tidak mereka ketahui adalah makhluk itu ternyata sudah menjadi sangat besar berukuran manusia dewasa. Sayangnya kapten tidak selamat saat bertemu dengan makhluk itu. Dengan kematian sang kapten kini kepemimpinan berada di tangan Ripley, kemudian pergi ke ruang komputer yang sudah memiliki kecerdasan buatan, untuk mencari cara memusnahkan makhluk namun jawaban yang diberikan komputer sundung mencengangkan. Komputer berkata prioritas utama dalam misi adalah membawa pulang kehidupan asing ke bumi dan nyawa para anggota kru menjadi prioritas nomor dua dan bisa dikorbankan. Ash ternyata diam-diam mengikuti Ripley di dalam ruang komputer dan membaca misi prioritas mereka, yang membuat Ripley terkejut. Ripley kemudian mencoba keluar dari ruang komputer namun tidak dibiarkan oleh Ash. Ash tiba-tiba menyerang Ripley dan mencoba membunuhnya melempar Ripley hingga tak sadarkan diri, kemudian menggulung kertas dan menyumpalkan kertas ke dalam bulut Ripley agar tidak bernafas. Ripley mencoba melawan namun tenangannya tidak ada apa-apanya, kru yang lain melihat dan mencoba menghentikan Ash. Tenaga Ash terlalu kuat Lambert dan Parker tidak bisa menghentikannya, Parker kemudian memukulkan alat pemadam ke leher belakang Ash dan membuat dia tumbang dan menggeliat-menggeliat tidak wajar seperti ulat. Parker lagi-lagi memukul Ash menggunakan alat pemadam yang kali ini mematahkan lehernya. Meski lehernya putus Ash ternyata masih hidup dan barulah diketahui ternyata Ash adalah sebuat robot Android, dan alasannya ingin membunuh Ripley adalah karena Ripley ingin melenyapkan makhluk yang menurut komputer nyawa makhluk lebih berharga daripada nyawa kru. Setelah kejadian itu, kru memutuskan akan meledakan kapal induk mereka dan kabur menggunakan pesawat kecil. Kru berpisah dan mempersiapkan peledakan kapal namun sayang Parker dan Lambert saat sedang mempersiapkan peledakan bertemu dengan makhluk dan mereka berdua terbunuh yang tersisa dari kru kapal kini hanyalah Ripley. Ripley dengan cepat mempersiapkan prosedur peledakan kapal dan masuk ke pesawat kecil untuk melarikan diri dan meluncur keluar angkasa sambil menyaksian kapal induk meledak dari kejauhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!